Pemirsa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Egeologi bersama BNPB berencana menerbangkan pesawat tanpa awak untuk memantau kondisi puncak Gunung Agung. Dan rencananya penerbangan ini akan dilakukan dari kawasan Kubu Bali yang termasuk dalam kawasan rawan bencana atau KRB. Pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut jalannya pemantauan ini kita akan langsung bergabung dengan rekan kami, reporter Taris Hirziman langsung dari Kubu Bali. Taris, bagaimana sejauh ini jalannya upaya pemantauan? Ya, ajang dari pemantauan kami saat ini di lokasi rencana penerbangan pesawat tanpa awak atau drone tepatnya di kawasan Kubu yang berjelak 12 km dari puncak kawah Gunung Agung. Ini baru saja tiba drone yang diantar oleh BNPB dan juga PVMBG yang rencananya ini akan diterbangkan pada puncak kawah Gunung Agung untuk melihat secara langsung kondisinya. Ada dua hal yang akan dicek dengan mengenerbangkan pesawat tanpa awak ini. Yang pertama adalah bagaimana kondisi kawah Gunung Agung dan yang kedua adalah memetakan pemukiman warga yang masih berada di sekitar lereng Gunung Agung ini. Dan rencananya penerbangan ini akan dilakukan sesaat lagi namun untuk saat ini dari pantauan kami masih dilakukan persiapan karena petugas PVMBG dan juga BNPB baru saja mendatangkan pesawat tanpa awak yang akan digunakan serta meninjau sejumlah lokasi yang akan menjadi landasan terbang tersebut. Karena untuk melakukan penerbangan dibutuhkan landasan karena berbeda dengan drone yang biasanya digunakan untuk umum karena dari itu kita masih akan menantikan bagaimana prosesnya. Sebelumnya sudah ada beberapa tempat yang ditinjau untuk menerbakan drone ini namun saat ini salah satu yang terdapat dilihat untuk cocok atau sesuai untuk penerbangannya adalah di kawasan kubu yang berjarak kurang lebih 12 km dari puncak kawah Gunung Agung. Dan sekarang kami akan menantikan bagaimana proses jalan ini ajeng karena nantinya data dari hasil pemantauan ini akan diberikan kepada media namun terlebih dahulu akan dianalisa oleh BNPB dan juga pihak terkait lainnya untuk melihat hasil dari pemantauan yang dilakukan ini. Ajeng Ya sebentar itu untuk aktivitas vulkanik Gunung Agung sendiri bagaimana sejauh ini perkembangannya? Ya dari pemantauan yang dilakukan di sejumlah pos pantau di sekitar kawasan Gunung Agung ini didapati data aktivitas vulkanik Gunung Agung masih terbilang tinggi bila dibandingkan dengan pada hari selasa lalu ini mencapai 721 lebih kegempaan di kawasan tersebut namun bila diberikan dengan hari sebelumnya atau pada hari Senin ini mengalami penurunan. Namun untuk saat ini karena kami berada di kawasan kubu yang bisa melihat secara langsung kondisi puncak Kawa Gunung Agung terlihat jelas di sana beberapa kali asap tipis berintensitas rendah terlihat setinggi 10 maksudkan 50 sampai dengan 100 meter ini terus keluar dari puncak Kawa Gunung Agung yang ini dapat diartikan bahwa aktivitas magmatik dan juga dorongan magma dari dasar Gunung Agung ini terus mendesak untuk ke atas dan inilah yang menjadi dasar bahwa untuk aktivitas Gunung Agung masih dinyatakan status awas karena dari analisa sementara PVMBG ini menyatakan bahwa untuk Gunung Agung saat ini memang tengah aktif kondisinya dan bila dibandingkan dengan kondisi normal ini masih terbilang tinggi jumlah kegempaan dan untuk itu masyarakat diktara pun masih diminta untuk waspada terlebih di kawasan rawan becana atau KRB dan juga di sekitarnya. Untuk sementara demikian aja kembali ke Anda. Baik Taris Hirziman, terima kasih atas laporan Anda. Tetap berhati-hati saat menjalankan tugas Anda di sana. Terima kasih.